Halo semuanya, makasih ya udah klik video ini Kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata Yang berjudul Kontiki Rilisan Tahun 2012 Film ini menceritakan tentang seorang penjelajah Norwegia bernama Thor Dan sahabat-sahabatnya yang mengarungi samudera pasifik selama 101 hari Menggunakan rakit sederhana dari kayu balsa pada tahun 1947 sejauh 8.000 km Thor ingin membuktikan teorinya bahwa orang Amerika Selatan pada masa prasejarah Dapat membuat koloni di pulau Polinesia Dengan hanya mengapung di permukaan laut untuk mencapainya Film diawali pada tahun 1937 Thor bersama istrinya yang bernama Liv tinggal di sebuah pulau yang bernama Fatuhipa di Polinesia Mereka aslinya berasal dari Norwegia dan sudah tinggal di pulau itu selama bertahun-tahun Pulau tersebut terletak di sisi samudera pasifik tetapi lebih dekat dengan benua Asia Oleh karena itu banyak ilmuwan yang menyebutkan jika penduduk Polinesia Awalnya berasal dari benua Asia Di sana Thor dan Liv banyak melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitiannya dalam sebuah karya buku Suatu hari Thor meneliti buah nanas Ia lalu menemukan jika buah nanas itu sama persis dengan buah nanas yang ada di Amerika Selatan Ia lalu beranggapan bahwa bisa saja nenek moyang penduduk Polinesia bukan dari benua Asia Untuk memenuhi rasa penasaran itu ia menemui ketua adat Fatuhipa Ia menanyakan dari mana asal nenek moyang mereka Menurut ketua adat nenek moyang mereka berasal dari timur Mereka menyebutnya dengan Tiki Malam harinya ketua adat mengajak Thor ke suatu tempat untuk memperlihatkan sebuah patung Ternyata patung itu sama persis dengan patung-patung yang ada di Amerika Selatan Dan dari situlah ia yakin bahwa nenek moyang Polinesia bukan dari benua Asia Pada tahun 1946 Thor berada di perusahaan penerbit buku di New York Ia berniat menerbitkan bukunya yang berisi penelitiannya di Polinesia selama 9 tahun Di sana ia malah dianggap gila karena teorinya yang tidak masuk akal Sebab menurut penelitian antropologi yang sudah ada Pada zaman dahulu tidak ada orang Amerika yang mampu berlayar melawan ganasnya Samudera Fasifik ke Polinesia Karena dulu tidak ada kapal canggih seperti sekarang Thor lantas menentangnya dan mengatakan jika orang Amerika dulu menggunakan rakit untuk mengarungi lautan Dan saat itu juga bapak penerbit buku menantang Thor untuk berlayar dari Peru menuju Polinesia menggunakan rakit Jika Thor berhasil maka teorinya tersebut akan diterima Karena merasa tertantang ia pergi ke Museum National Geography untuk mencari dana demi menunjang ekspedisinya itu Di sana banyak orang yang menganggap teori Thor tidak masuk akal dan malah menjadi bahan tertawaan Mereka menganggap jika ekspedisi Thor adalah ekspedisi bunuh diri karena menggunakan rakit untuk berlayar Keesokan harinya ia pergi ke bar dan mengajak teman-temannya untuk ikut dalam ekspedisi tersebut Namun ide Thor masih tetap dianggap gila dan tidak ada satupun orang yang tertarik Ketika di luar bar tiba-tiba ada orang yang menghampirinya Ia bernama Herman yang sudah mendengar pembicaraan Thor di bar Herman merupakan seorang sales dan sangat tertarik dengan ekspedisi Thor Ia pun menawarkan dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam ekspedisi tersebut Tak perlu waktu lama Thor langsung menerimanya Keesokan harinya mereka langsung memesan tiket untuk ke Peru Sebelum berangkat Thor berpamitan pada istrinya Ia mengatakan jika ia akan berlayar mengarungi samudera pasifik menggunakan rakit Istri Thor lantas menahannya karena perjalanan itu sangat berbahaya Apalagi Thor tidak bisa berenang Thor tetap keras kepala untuk mewujudkan ekspedisinya itu Karena ia akan membuktikan kerja kerasnya selama ini 3 Februari 1947 Thor dan Herman sampai di Peru dan disambut oleh ketiga temannya yang berasal dari Norwegia Mereka adalah teman masa kecil Thor Yaitu Eric yang bisa menafigasi Serta Thorstein dan Knut yang pandai menggunakan radio Mereka pun berkenalan dengan Herman Kemudian Thor menjelaskan desain rakit yang harus mereka buat Menurut Thor, desain rakitnya harus sama seperti dengan desain zaman kuno Agar sama seperti Tiki Rakit itu dibuat menggunakan kayu balsa Namun Thor berkata bahwa ekspedisinya ini masih belum dilaksanakan Karena masih membutuhkan dana untuk kebutuhan logistik dan makanan selama mereka mengarungi lautan Singkat cerita Ia dihampiri oleh seorang pria yang bernama Beng Ternyata Beng sudah mengetahui Thor melalui koran Sebab rencana ekspedisinya ini sudah dimuat di koran Ia merupakan seorang etnografer yang tertarik untuk ikut Karena ia ahli dalam menggunakan kamera dan menyarankan Thor untuk merekamnya menjadi sebuah film dokumenter yang dapat menghasilkan uang Tiga minggu kemudian Thor mendatangi Presiden Peru untuk mencari dukungan dana Ia lalu diminta untuk menggunakan nama Peru dalam ekspedisinya ini Agar proposalnya di ACC Presiden pun menyetujuinya dan memberikan berbagai perlengkapan pada Thor Pelayaran Contiki pun dimulai pada 28 April 1947 Mereka memulai pelayaran dengan disaksikan oleh warga Peru Pada pelayarannya ini mereka dibekali radio komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan pers Mereka juga mendokumentasikan hari pertama pelayaran menuju Samudera Pasifik Pada malam harinya Herman mengatakan pada Thor bahwa seharusnya mereka mengganti tali rakit menggunakan kawat Namun Thor meyakinkan Herman untuk percaya padanya bahwa pelayaran ini akan berjalan dengan aman dan lancar Keesokan harinya mereka mencoba menghubungi pers untuk berkomunikasi Namun tak mendapat sinyal radio sama sekali Saat hari menjelang sore, langit terlihat sangat gelap Pertanda akan datangnya badai Saat rakit dihantam badai, mereka kewalahan Bahkan rakit mereka menjadi porak-poranda Angin yang sangat kencang membuat layar patah dan Thor pun terlempar ke laut Namun akhirnya ia dapat selamat Pagi harinya, saat badai sudah berlalu, mereka mendapati rakit yang sudah berantakan akibat badai semalam Kemudian mereka bergotong royong untuk memperbaiki rakit dan terus mencoba menghubungi pers Karena tidak mendapatkan sinyal, akhirnya mereka berinisiatif menerbangkan antena menggunakan balon untuk mendapat sinyal Sialnya, saat mereka mendapatkan sinyal dan berkomunikasi dengan pers Tali balon itu putus karena ulas seekor burung Sehingga balon terbang lebih jauh Hari demi hari berlalu Tiba-tiba seekor hiu mengelilingi rakit mereka Thor pun segera menyuruh Beng untuk mengabadikan momen tersebut Herman yang seorang penakut dan belum pernah berlayar sebelumnya Sangat ketakutan melihat hiu-hiu ini Ia langsung mengambil sebuah tombak dan melemparkannya pada hiu itu Tombak itu menancap tepat di kepalanya Rakit pun akhirnya terserat ikan hiu Lalu Erik terjatuh tapi masih bisa kembali ke rakit Karena kelakuan Herman Mereka jadi emosi Thor lalu menenangkan teman-temannya Dan meminta agar mereka memaklumi Herman Setelah berminggu-minggu berlayar Mereka melihat cahaya biru dari dalam lautan Saat dicek ternyata ada sekumpulan hewan laut Yang memancarkan sinarnya dari dalam laut Keesokan harinya mereka mencoba memeriksa rakit bagian bawah Yang tentu saja mereka harus menyelam ke dalam Dengan menggunakan keranjang kayu dengan tujuan agar terhindar dari serangan hiu Beng pun turun ke bawah Saat baru saja turun, seekor hiu menghampiri Beng Beng yang panik langsung kembali menaiki rakit Thor akhirnya dapat menghubungi pers Dan memberi tahu posisi koordinat mereka Dan mengabarkan bahwa semua orang yang ada di dalam rakit aman dan baik-baik saja Setelah itu Thor turun menggunakan perahu karet Untuk mendokumentasikan perjalanan petualangannya dari kejauhan Saat sedang merekam, tiba-tiba Thor didekati ikan hiu Teman-temannya langsung menarik Thor kembali Namun tiba-tiba, burung kakak tua milik Eric dimangsah hiu Ia pun tak terima dan langsung menangkap hiu itu dengan tangan kosong Dan membunuhnya dengan penuh emosi Darah hiu yang bercucuran justru mengundang hiu-hiu lain mendekati rakit Akhirnya rakit mereka dikelilingi kumpulan hiu Herman yang lemas melihat kejadian itu berniat masuk ke dalam rakit Sayangnya ia terpeleset dan masuk ke lautan Mereka dengan sigap menolong Herman dan memancing hiu untuk pergi ke arah lain Setelah beberapa bulan mengarungi Samudra Pasifik Eric memberi tahu Thor bahwa mereka kini sudah berada di selatan Katolistiwa Yang artinya perjalanan mereka akan segera berakhir Mereka lalu berdiskusi bahwa ada sebuah karang besar di depan yang akan menghalangi perjalanan mereka Mereka lalu menyusun rencana untuk menggunakan gelombang besar untuk berselancar dan membuat rakit mereka terdorong ke daratan Mereka lalu menjalankan rencananya dan dapat terdorong sampai daratan Akhirnya pada 7 Agustus 1947 Setelah 101 hari terapung di lautan Pasifik Mereka dapat menginjakan kakinya di daratan Mereka pun sangat bahagia karena telah berhasil melakukan ekspedisi ini Dan Thor pun dapat membuktikan bahwa teorinya selama ini adalah benar Di akhir film kita diperlihatkan dengan cuplikan video dokumenter aslinya Terima kasih sudah menonton alur film Contiki 2012